Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian terkait dengan peristiwa 30 September Pembantaian ribuan nyawa manusia Banyak yang mempermasalahkan, mempertanyakan siapakah pelakunya Siapakah yang menzalimi dan siapakah yang dizalimi Silahkan bisa saja terjadi perdebatan Tetapi kita sama-sama sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kejam Tidak berperi kemanusiaan Siapakah mereka? Tentu mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya pengadilan Jangankan pengadilan di akhirat Di dunia pun mereka mengingkarinya Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir Hari pembalasan Tidak percaya adanya surga dan neraka Siapakah mereka? Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Yaitu dalam surat Al-Jasiyah ayat 24 Mereka berkata Tidaklah kehidupan ini Melainkan hanya di dunia saja Kita mati dan kita hidup Tidak ada akhirat Tidak ada hari pembalasan Yang menghancurkan kita Hanyalah waktu Yakni usang dimakan usia Menjadi tua Lalu meninggal dunia Tidak ada lagi kehidupan setelah itu Ini adalah pemahaman yang didasarkan akan-akan logika Mengapa? Karena mereka-mereka ini adalah ketika ditanya Ketika diajak untuk beriman percaya kepada Allah dan hari akhir Mereka meminta untuk dihidupkan orang-orang pendahulu mereka yang sudah meninggal dunia Dan Allah SWT menegaskan bahwa Permintaan mereka Pertanyaan mereka Menunjukkan bahwa mereka Tidak memiliki ilmu dalam hal ini Keyakinan mereka Ideologi mereka itu Sesungguhnya dibangun atas dasar Peraduga sangkaan belaka Siapakah orang-orang yang punya Keyakinan ini Ternyata disebutkan pada Ayat sebelumnya Ayat 21 Yaitu mereka-mereka yang Mereka-mereka yang terlibat Tenggelam dalam perbuatan-perbuatan jahat Bahkan jahatnya sampai melampaui batas Siapakah mereka? Disebutkan dalam ayat 23-nya Yaitu mereka-mereka yang mengikuti hawa napsunya Wajar kalau kemudian mereka Melakukan perbuatan yang kecil dan kejam Karena mereka Tidak meyakini akan ada pengadilan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati